Yo kembali lagi di channel Focuser Animal Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita The Boxing ya guys ya Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya Di video sebelumnya, Yo berhasil mengalahkan Yuto dengan begitu parah Menggunakan serangan yang dilapisi aura memuduh yang sangat kuat Sampai rahang Yuto hancur dan dia dirawat di rumah sakit Meski sembuh sekalipun, kata dokter, dia gak bisa melanjutkan tinju lagi Sehingga karirnya sebagai petinju udah taman Kemenangan Yu atas Yuto pun udah disaksikan rekamannya oleh Santorino bersaudara Santorino Fabrizio, sang juara kelas menengah siap untuk melawan Yu kapanpun dia mau Dan dalam waktu yang singkat ini, Yu udah mendapatkan banyak titel juara Makanya saat ini Yu udah punya 4 gelar sabuk juara dunia dari 4 kelas berat yang berbeda Menurut Peter Wartawan, dengan 4 gelar juara tersebut Maka tentu dia tahu kemana tujuan K dan juga Yu selanjutnya Apa yang mereka incar adalah pasti sabuk juara dunia milik Santorino Fabrizio Otomatis 2 atlet yang akan dibicarakan di dunia saat ini Yaitu Yu dan Santorino Fabrizio Sebentar lagi dunia boxing akan penuh dengan gejolak Dengan pertandingan spesial antara kedua petinju tersebut Gejolak itu dimulai dari aksi Fabrizio yang tiba-tiba naik ke atas ring Tepat dimana Yu baru aja memenangkan pertandingan terakhir Kemunculannya membuat penonton shock Sedangkan Bob si komentator tahu kalau Santorino bersaudara bukan tipe orang yang suka menunggu deklarasi perang Menyerang sejak awal memang udah menjadi trademark mereka Sesampai di atas ring, Fabrizio langsung meminta Mick ke MC Arena Yang ngebuat penonton banyak yang mencem moohnya Ngeliat banyak penonton yang mengejek Fabrizio pun bilang dengan lantang Diam kalian semua bang Satu hari ini datang untuk menunjukkan kekagumanku geblek Barulah dia kemudian menghampiri Yu dan mengatakan Hei gimana kau bisa menghindari semua pukulan dan gak kena satu pun Aku benar-benar kagum denganmu Sangat amat kagum Makanya aku penasaran dan orang-orang semua yang ada disini pastinya juga penasaran Lalu, tiba-tiba Fabrizio menodongkan pistol di kepada Yu sambil bilang Apa kau juga bisa menghindari peluru? Ancaman nyata di atas ring itu ngebuat Gator senyum Tapi para penonton makin mengejek Fabrizio yang gak pernah waras selama beraksi di dunia tinju Hahaha Kalian pasti penasaran juga bukan? Aku datang untuk mengujinya Jadi diam dan nonton saja Tentu aja kalian para orang-orang keamanan juga lebih baik tenang dan gak usah ikut campur Suasana pun makin tegang dan game makin kegirangan ngeliat ancaman tersebut Saat Fabrizio menarik pelatuknya Dor, ternyata yang keluar adalah kertas konfeti Fabrizio pun bilang lagi Hahaha Kalian takut barusan ya? Iya, iya Bilang dong kalau iya Aku kan cuma bercanda Mendengarkan itu, para penonton makin riu dan mengejek Fabrizio dengan kata-kata gila Meski beberapa ada yang terhibur dengan candaannya juga Karena ini merupakan suatu entertainment bagi beberapa orang Namun, tiba-tiba masih dari pistol yang sama Dor, dor, dor Fabrizio memuntahkan semua peluru dari pistol tersebut Dan ternyata memang pistol asli Seketika semua penonton hening terkaget-kaget ngeliat kejadian barusan Puas memberikan ancaman kepada Yuda atas ring Fabrizio pun balik badan dan bilang Aku akan membunuhmu secara resmi di atas ring nanti Jadi nikmatilah sisa hidupmu itu Seperti biasa, raut muka Yusi masih datar-datar aja gak bergeming sedikit pun Keesokan paginya, tiba-tiba Carmen datang ke rumah Yuu Bersama orang-orang bodyguard yang mengecek keadaan rumah Yuu itu Carmen berterus serang kepada Yuu Kalau mulai hari ini, Kay memintanya untuk tetap bersama Yuu Sampai pertandingan dengan Fabrizio berlangsung Yuu akan diawasi selama 24 jam Karena Santorino bersaudara akan melakukan ancaman dan intelijen Seperti apapun untuk keuntungan mereka Baru aja Carmen menjelaskan hal tersebut Para bodyguard langsung menemukan beberapa kamera pengintai yang harus dibuang Belum lagi setelahnya dapat paket kucing tanpa kepala Yang sebenarnya digunakan untuk menyerang psikologi dari Yuu Carmen pun ngejelasin kepada Yuu Kalau seperti itulah gaya bertanding Santorino bersaudara Mereka adalah orang-orang yang menggunakan segala cara untuk menang Terutama kakaknya yaitu Santorino Marco Fabrizio naik ke atas ring kemarin juga Itu pasti atas perintah dari Marco Dia terbiasa membuat mental lawan lelah duluan Saat naik ke atas ring dengan ancaman dan caranya yang kotor Lalu Carmen pun bilang Tapi kalau mereka profesional dalam melakukan kejahatan dan trik Kita adalah profesional dari profesional Mulai sekarang sampai Yuu naik ke atas ring nanti Apapun yang Yuu lakukan dalam keseharian Saya akan melindungi Anda Gak berselang lama para bodyguard mengumpulkan 10 unit kamera pengintai Dan 20 unit penyadap yang ditemukan di dalam rumah Yuu Setelah meminta para bodyguard untuk keluar Carmen pun cerita kalau dulu ada atlet tinju yang bernama Savo Urus Dia adalah atlet terkuat saat itu setelah Bob Norris tiba-tiba pensiun Savo dengan mulus memenangkan kelas menengah yang sedang kebingungan dan mencari juara Banyak orang yang mengira kalau dia akan punya masa kejayaan yang panjang Dia adalah satu-satunya atlet yang mampu melawan Bob ketiga itu Yang dinilai sebagai juara kelas menengah terkuat sepanjang masa Yuu penasaran dengan Bob Norris yang dibaksud itu Dan ternyata dia adalah petinju ketiga yang dilatih oleh Kay Dan sekarang menjadi komentator tinju Bob punya jangkauan melebihi Jean Pierre Dia mengunci lawannya di corner Benar-benar petinju menakutkan dengan pukulan cepat setara kelas berat Seperti semua murid Kay Dia juga seorang juara legendaris Tapi menurut Carmen Dua murid terakhir Kay yaitu Aaron Tide dan juga Yuu Adalah yang paling gak masuk akal dan sulit dianggap sebagai manusia Carmen ngelanjutin cerita Di saat Savo Urus harusnya menjadi petinju yang bersaing dengan Bob Norris Siapa sangka gak lama setelah menjadi juara dunia Dia di kalahkan oleh Santorino Fabrizio Seorang petinju biasa yang menduduki peringkat tengah Parahnya penyebab kekalahan Savo adalah kegagalannya Mengontrol kondisinya karena radang usus akut Depresi, gangguan panik serta pengambilan keputusan yang buruk Karena gagal mengendalikan emosi Sejak dia naik ke atas ring dia udah dalam kondisi yang gak bisa menjalani pertandingan dengan normal Semuanya itu ulah dari Santorino bersaudara Terutama si Marco Makanya Carmen mewanti-wanti Yuu agar mulai sekarang sampai pertandingan berlangsung nanti Hanya percaya dengannya dan juga K Agar terhindar dari serangan psikologi pihak Santorino Hari-hari pun berlalu Carmen selalu menemani Yuu kemanapun dia pergi Bahkan segala aktivitas Yuu direkam dengan kamera rahasia Untuk dilaporkan secara berkala kepada K Selagi dalam perjalanan pulang Carmen bilang ke Yuu untuk tetap tenang menjalani aktivitas Karena Santorino bersaudara gak pernah mengancam nyawa lawannya Secara langsung kecuali udah naik ke atas ring Tapi Carmen mengingatkan kalau ada situasi dimana dia diserang Carmen meminta kepada Yuu agar jangan dihiraukan Lebih baik Yuu menghindar dengan selamat Gak cuma menemani Yuu bahkan urusan makan pun Yuu harus makan dari masakan dari Carmen Meski makanan Carmen bikin Yuu muntah awal-awalnya Tapi entah kenapa di saat makan bersama itu Carmen ngeliat ekspresi wajah yang berbeda Dari Yuu yang belum pernah dia lihat sebelumnya Dan hari-hari Yuu pun berlalu bersama Carmen seperti itu Lama kelamaan Carmen sadar kalau Yuu itu gagah juga Ya ganteng juga ya Sejak pertandingan di kelas menengah Badan otot-otot Yuu memang udah berisi berbeda dibandingkan saat pertama kali dia bertemu dulu Malam pun tiba Saat Carmen dan Yuu tidur berdampingan Carmen bilang dalam hatinya Atlet Yuu kupikir dia adalah orang yang dingin dan gak punya perasaan Apa dia punya sisi kemanusiaan di dalam dirinya Ekspresinya saat makan bersama jelas sekali itu adalah ekspresi seperti akan menangis Di dalam hatinya dia manusia biasa Aku ingin mempercayai hal tersebut Keesokan harinya Yuu menonton video rekaman pertandingan Fabrizio bersama K Lawan Fabrizio kali ini adalah John Reynold Dan seperti lawan-lawannya Fabrizio yang lain Sejak awal kondisi John Reynold udah menderita secara psikis John ngebuat pertandingan dengan penuh amarah Tapi Fabrizio malah meladeninya dengan permainan tinju yang ngebuat Yuu kaget Kay bilang permainan tinjunya gak mempedulikan pertahanan Ataupun skor gaya permainan primitif yang murni dari kekerasan yang ditujukan Hanya dengan memukul lawannya Tapi selain itu gak ada yang lebih bagus darinya untuk membuat penonton terkesima Boxingnya memiliki suatu kekuatan sihir Sihir yang membuat publik bersemangat Dan membuat lawannya menjadi gila Lawan akan kehilangan boxingnya sendiri di tengah-tengah kemarahan Dan kegilaan yang belum pernah dialami sebelumnya Perkelahian murni adalah keahliannya Terlihat gerakan Fabrizio membantai John Reynold Bukan gerakan manusia biasa Lebih tepatnya seperti menggunakan suatu doping dengan dosis tertentu apapun Selagi Fabrizio masih bertarung melawan John Dia gak ragu melakukan pelanggaran seperti headbutt Tapi Wasid diam aja ketika itu terjadi Iliran John yang membalasnya Dengan cara yang sama Wasid langsung memberikan peringatan Itu terjadi karena Santorino bersaudara udah menyuap Wasid Agar condong kepada Fabrizio Intinya Santorino bersaudara ini rela membayarkan uang apapun Demi kemenangan mereka Baik itu Wasid, asosiasi tinju, bahkan intelijen sekalipun Lalu sejak headbutt dari John ditegur oleh Wasid Pertandingan pun menjadi berat sebelah Apalagi John sebenarnya dalam kondisi mental yang buruk Karena putrinya dicampakan oleh Santorino Marco Setelah memacarinya sebentar Dan itu juga bagian dari rencana licik mereka sih Kondisi keluarganya yang terpukul Wasid pertandingan yang gak adil Udah cukup membuat John sangat marah Dan dia gak sanggup menahan marahnya lagi Ketika Fabrizio melakukan clench Sambil bilang Hei pak Sepertinya kau membesarkan putrimu dengan baik Gimana kalau kau menikahkannya denganku Dengan begitu aku akan mengalah yaaah Setidaknya satu game doang Mendengarkan itu Amarah John semakin memuncak Tanpa ampun dia mengerahkan hook full powernya Tapi gerakan itu Sangat mudah terbaca Emosinya yang gak bisa dikendalikan Makanya dengan gampang Fabrizio mengerahkan counter hook yang dasyat Dan membuat John langsung Geo di tempat Di pertandingan yang gak adil sedikitpun itu Fabrizio menggunakan hampir semua pelanggaran Yang seorang petinju bisa lakukan Atlet John Rinald di kalahkan dengan sangat brutal Seolah memberikan peringatan kepada lawan berikutnya Yang ini adalah U sendiri Kalau itu adalah pertandingan terkotor Dalam sejarah pertandingan Santorino Perang Sikis pun berlangsung Hari demi hari Pernah di satu momen Marco sengaja membayar pengemis Untuk menumpahkan air misterius Ke tubuh U yang sedang lari pagi Untungnya Carmen udah ingetin U untuk menghindari Kontak fisik apapun dengan siapapun di jalan Sehingga rencana air misterius Marco pun gagal totar Carmen bilang Perang Sikis dan adu siasar lisik ini Pada akhirnya adalah pertarungan kapitalisme Harta mereka memang banyak Tapi mereka hanyalah ruki Jika dibandingkan dengan kami Total ada tujuh aturan khusus Yang harus you patuhi Agar gak terpengaruh oleh perang urat saraf Yang dijalankan Santorino bersaudara ini Pertama Jangan kontak fisik dengan siapapun di jalanan Kedua Jangan pernah menjawab pertanyaan wartawan Ketiga Jangan makan apapun kecuali yang Carmen masak Keempat Jangan mengambil paket apapun yang datang ke rumah Kelima Jangan keluar kemanapun kecuali didampingi oleh Carmen Dan yang keenam Jangan pakai komputer dan HP Supaya gak kena hack Dan yang ketujuh Jaga kucingnya baik-baik Karena Santorino gak segan membunuh apapun yang bukan manusia Benar-benar aturan yang ketat ya Gess ya Kayak pesantren aja Sepulang dari game di malam hari Dan tentu aja Carmen menemai Niu pulang ke rumah Sambil terus berjalan di belakang Niu Carmen bilang lelah mati Udah 5 tahun sejak aku bertemu dengan atlet Niu ini Gak kusangka anak sama itu sekarang udah menjadi juara dunia Yang memenangkan 4 kelas berat Asalkan aku bisa membawanya ke atas ring dengan selamat Sabuk kelas menengah Pasti akan dengan mudah dia dapatkan juga Dia akan menjadi sebesar apa ya Apa manajer Ki benar-benar ingin membuat atlet Aaron Dan atlet Niu melawan satu dan lainnya Kalau dia bisa terus seperti ini dan mengalahkan Aaron Apa yang akan terjadi dengan atlet Niu selanjutnya Apakah atlet Niu akan menghilang Sama seperti atlet lain yang sudah-sudah Selagi termenung memikirkan hal tersebut Tiba-tiba Carmen disemperi oleh sekelompok gangster jalanan yang punya pistol loh Mereka mengancam meminta uang atau bayar dengan tubuh Carmen Carmen merasa gangster ini bukan bawaan Santorino Lagian semua pereman di sekitar ini seharusnya udah dihabisi semua Sepertinya mereka ini orang-orang baru Ini adalah kesalahan strategi keamanan Bagian keamanan kami memang sedang dikurangi Karena penelusuran mata-mata belum selesai Sekarang keselamatan atlet Niu ada prioritas Kata Carmen yang berpikir dengan cepat Carmen pun bilang ke Yu Atlet Niu Anda ingat apa yang saya katakan waktu itu bukan? Saya bisa menjaga diri saya sendiri Namun tiba-tiba Yu mengkeu pereman yang memegangi pistol secepat kilat Cukup dengan satu pukulan Lalu merebut pistolnya dan tanpa ragu sedikit pun Yu menembakkan kaki para pereman yang lain Hingga mereka semua lumpuh di tempat Tapi ternyata Yu gak berniat mengakhirnya sampai disitu saja Dia kembali mau menodongkan pistol ke arah mereka semua Yu yang tanpa ekspresi benar-benar mau membunuh mereka dengan pistol di tangannya Loh gile Tinggal wajah berkeringat Carmen bilang lama Didi dia sedang berpikir untuk membunuh mereka Sama seperti waktu itu juga ketika melawan Yu tuh Secepat kilat Carmen langsung menarik tangan Yu ke atas Sambil spontan dia mengatakan Atlet Yu Saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya Apakah anda mau berkencan dengan saya di hari libur nanti Yu pun ngejawab Kencan? Tapi aku gak tahu apa yang harus dilakukan ketika orang-orang kencan Carmen pun menjawab Ya simple Kita pergi ke tempat untuk makan Makan makanan yang enak Dan ngobrol hal-hal yang gak penting Mendengarkan itu Yu pun langsung menjawab Oh begitu Baiklah Gak berserang lama Hari kencan pun tiba Carmen menata rambut Yu jadi lebih ganteng mirip opak-opak Korea Setelahnya mereka pun pergi ke mall Demi membeli baju ganteng untuk Yu Baru kemudian ke taman bermain untuk menikmati beragam game Tapi karena Yu selalu tanpa ekspresi ketika di foto Carmen pun mengajarinya untuk tersenyum Sayangnya Yu memang gak punya bakat tersenyum Malah tambah aneh Jadinya kayak psikopat yang sedang senyum Namun tiba-tiba setelah keluar di salah satu Wah nah Yu dan Carmen berpapasan dengan Jen Pierre Manuel dan istri juga anaknya Setelah itu Jen dan Yu pun duduk berempat di cafe sambil ngobrol dan juga ngeteh Terlihat disini Stella gak suka dengan Yu Dan itu bisa dimaklumi sih Karena suaminya hampir pindah alam sebelumnya ketika ngelawan Yu di atas ring Lalu Jen pun bilang kalau saat pertandingan dulu Aura Yu itu lebih dingin ketimbang dengan sekarang Dia menduga kehadiran Carmen sepertinya udah mengubah sikap Yu terhadap sekitarnya Hal yang sama juga terjadi kepada Jen Dia terlihat lebih ramah, lebih supel dan bisa bercanda dengan anaknya Memang rasa cinta dan kasih sayang bisa mengubah seseorang Mereka berbincang cukup lama bahkan sampai anaknya si Jen Pierre ini Menumpahkan es krimnya ke atas kepala Yu Tapi tentu itu bukan sebuah masalah Dan Carmen yang sebenarnya pada saran akhirnya pun nanya ke Jen Gimana dulu Santorino Marco ketika masih aktif bertinju Menurut Jen, Marco adalah petinju yang sangat cerdas Bahkan bisa dibilang kecerdasan permainannya adalah yang terbaik Dari semua petinju yang pernah Jen temui Jika kemampuan fisik Marco juga mendukung Mungkin gelar juara dunia udah menjadi miliknya waktu itu Tapi setelah itu, kegigihannya juga luar biasa menakutkan Makanya Jen bilang ke Yu Saya tahu kekuatan atlet Yu Tapi lebih baik Anda nggak meremehkan mereka Santorino bersaudara Setelah itu pun mereka semua pamit untuk berpisah Jen ngeliat ke Rahyu Jen bilang dalam hati Kenapa tadi atlet Yu nggak menghindari es krim yang terlebar ke kepalanya Aku yakin nggak ada alasan dia nggak menghindari itu Dan aku yakin dia bisa melakukannya itu pasti Dan setelah itu Jen pun ngeliat beberapa saat ke arah Carmen Sambil dia bilang Yu, salah sedikit aja dia akan kalah Malam pun tiba Yu dan Carmen duduk berdua di dekat air mancur Carmen menanyakan pada Yu Apa Anda udah menemukan cahaya yang Anda katakan waktu itu? Yu pun menjawab Sepertinya saya sempat melihatnya sebentar Tapi sebenarnya saya makin nggak mengerti Kata Yu yang kemungkinan merujuk kepada cahaya di mata Yu itu saat pencerahannya dulu Di akhir pertandingan Menurut Carmen ada baiknya Yu juga mencari cahaya lain di luar dunia tinju Seperti hidup layaknya orang-orang biasa Melakukan hal-hal menyenangkan yang biasa Makan makanan enak biasa Kencan dengan orang yang Anda sukai Bukankah hal itu juga akan menemukan cahaya? Carmen juga bilang Anda nggak perlu mencarinya di tempat yang jauh Karena Anda bisa menemukannya di tempat yang dekat Kata-kata yang penuh dengan kode dan maksud tersirat dari Carmen Nggak berserang lama tiba-tiba ada seorang wanita muda yang mendekati mereka Dan memberikan amplop kepada Carmen Lalu dia mendekati Carmen sambil bilang Kalau Santorino Marco menunggunya Menunggu kehadirannya besok karena dia ingin berbicara suatu hal Lalu wanita muda itu pun pergi menghilang begitu saja Namun Carmen nggak mau menghiraukan perkataan tersebut Dan nggak mau menghiraukan ajakan yang nggak penting itu menurutnya Dia pun merobek amplop tersebut Dan waktu udah semakin malam Carmen berterima kasih kepada Yu atas hari kencan yang menyenangkan itu Namun tiba-tiba Yu bilang ke Carmen Kalau Anda nggak keberatan apa Anda mau berkencan lagi dengan saya di lain waktu Dengan senang hati Carmen mengiyakannya Rutinitas hari-hari pun terus berlangsung seperti biasa Dan sepertinya Yu juga Carmen udah makin akrab aja Tapi perubahan sikap Yu bener-bener membuat Kay marah Seolah kebingisannya Yu dan ketajaman serangannya makin berkurang Makanya Kay buru-buru menghentikan latihan tinjo Yu Dan meminta agar Carmen menghadapnya Saat Carmen menghadap Kay langsung memarahinya habis-habisan Dia nggak terima alasan apapun yang Carmen utarakan Kay bilang mulai hari ini Kau nggak usah lagi berusaha dengan atlet Yu Sebuah hukuman yang membuat Carmen shock Sebagai gantinya pengawasan Yu pun dilakukan oleh Pak Kumis Carmen pun pulang ke apartemennya dengan penuh rasa kecewa Baru aja dia membuka pintu siapa sangka di dalamnya udah ada Fabrizio yang menunggu Kesokan harinya Carmen udah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Terlihat dia penuh dengan luka lebam dan pukulan Wih sadis juga nih Fabrizio dengan cewek ya Tapi kita lanjutin dulu Saat Yu datang menjanguk Kay ngejelasin kepadanya Kalau kemarin malam Carmen ditemukan nggak sadarkan diri di depan apartemennya Sepertinya mereka sadar kalau kau dan Carmen akhir-akhir ini dekat Sialan Kalau tahu begini aku akan menyuruh seseorang untuk mengawalnya Ini salahku Kata Kay Yang sedikit menyesal Kay pun ngelanjutin bilang Kuharap kau nggak terbawa emosi Karena membuat kehilangan kontrol emosi adalah apa yang paling mereka inginkan Serahkan sisanya pada kami Mulai sekarang fokus aja pada hal yang harus kau lakukan Membalasnya diri nggak akan terlambat Sebentar lagi akan ada konferensi pers Jadi ayo kita pergi Setibanya di konferensi pers Kay dan Marco saling salaman untuk omongan mereka yang menyidir Satu sama lainnya Lalu Sar wartawan nanya Gimana penilaian mereka terhadap antar pelatih Marco pun ngejawab Karir saya belum sehebat pelatih Jadi Saya merasa belum pantas untuk menilainya Jujur saya menghormati beliau Keinginannya untuk menang itu sangat menakutkan Bukankah kalian bisa lihat dari seberapa banyak petinju yang susah payah Dalam semangat kompetitifnya itu Meski begitu para atletnya udah meninggalkan dia sih Ya Saya mengerti posisi Aaron Tide Menjadi mainan dari pria tua yang menakutkan itu Orang normal pasti ingin kabur darinya Tapi beda cerita kalau mainannya juga memiliki jiwa psikopat yang sama dengannya Kata-kata Marco itu bermaksud untuk menyidir Ki habis-habisan di konferensi pers ini Mukannya marah disidir Ki malah membalas menjawab di hadapan para wartawan Mungkin karena ibunya gila Jadi dia gak bisa membesarkan anaknya dengan benar Sebuah kalimat tajam yang membuat seluruh wartawan terkaget-kaget Dan di saat itu pula emosi Marco gak terkontrol dalam sekejap Mendengarkan orang yang berbicara sesuatu tentang ibunya Dia udah berdiri dan mau menunjuk Ki di depan semua orang Tapi Fabrizio terlihat menahannya Ki bilang sambil tersenyum di depan Marco Coba bukul aku Biarpun aku udah tua Aku rasa aku bisa dengan mudah menghabisimu Fabrizio bilang ke kakaknya untuk menahanan marahnya Karena dia berjanji akan membunuh kedua orang itu Sebentar lagi di atas ring Kini giliran petinju yang saling memberikan sambutan Dimulai dari Fabrizio yang bilang Aku berencana untuk membunuh bocah itu di atas ring Kalau ada wasin yang menahanku aku akan membunuhnya juga Waktu giliran Yu untuk berbicara Dia terdiam sejinak mengingat momen kebersamaan dengan Carmen Yang sekarang terbaring di rumah sakit karena diserang oleh mereka Lalu dengan perlahan Yu mengatakan Saya gak ada pikiran untuk mengakhiri pertandingan Hanya dengan KO selama 12 round Kata-kata Yu Sambil menirukan cara Carmen tersenyum Tapi malah terlihat seperti senyum iblis neraka Yang membuat semua orang di konferensi peres itu berkirik ngeri gemetaran Peter Siwatawan juga hadir disana sambil bilang Nelah hati atlet Yu biasanya menjawab Kalau dia akan berusaha sebaik mungkin Ekspresinya yang barusan itu sebenarnya ada apa? Kata Peter sambil menelan ludah Sangking takutnya ngeliat senyuman Yu barusan Selesai konferensi peres Santorino bersaudara memasuki ruang ganti Dimana Marco melampiaskan dendamnya pada samsak Sedangkan Fabrizio menyuntikkan beberapa dosis obat kuat Yang membuat tinjunya mampu menghancurkan beberapa samsak Dengan begitu parah Gak berselang lama Yu dan Fabrizio pun memasuki arena pertandingan Dengan disambut sorakan penonton yang bergemuruh ke seluruh arena Hampir semua penonton gak suka dengan Santorino bersaudara Berkali-kali mereka meneriaki kalau hari ini Santorino bersaudara akan dibantai di atas ring Tapi Santorino bersaudara ini gak peduli sih Tim mereka malah melempar uang kertas kesana kemari Yang membuat rekan penonton makin menggelora lagi Saya sampai di atas ring terlihat Tangan Fabrizio dililirkan plaster tebal dibantu oleh Wasid Hal tersebut membuat semua orang bertanya-tanya Apa jangan-jangan di pertandingan ini Wasid juga disuap oleh Santorino Pernyar pun nanya kepada Bob Apa yang akan terjadi di pertandingan ini Menurut Bob pertandingan ini lebih kepada Apakah atlet Yu bisa naik ke atas ring dengan keadaan baik Ataupun enggak Jika atlet Yu naik ke atas dengan kondisi normal Bob yakin Fabrizio gak punya kesempatan menang sedikitpun Tapi yang membuat Bob heran Tubuh Fabrizio terlihat aneh karena doping yang kuat Kay yang ngeliat itu tersenyum lebar dan bilang ke Yu Gak ada yang perlu kukatakan lagi Lakukan sesukamu dan sepuas-puasnya Wasid memberikan aba-aba Dan pertandingan pun dimulai Seketika Fabrizio langsung melakukan inisiatif dash Kecepatan tinggi dan menyerang Yu Dengan rentetan kombinasi tinju yang membabi buta Tentu aja Yu menghindari semuanya dengan mudah Tapi menurut Marco Meski Yu adalah monster Selalu ada cara yang cukup untuk melawannya Yang pertama adalah Fabrizio harus menjadi monster Gimanapun caranya dengan doping Yang kedua Meski fisik Yu seperti monster Dia masih tetap berpikir layaknya manusia Dan manusia pasti memiliki pertarungan emosi Makanya untuk memancing emosi Yu Fabrizio sengaja melakukan ancang-ancang low kick Agar Yu kebingungan Tentu aja Yu punya refleks hebat udah bersiap menghadapinya Tapi Fabrizio memang udah mengincar refleks Yu terhadap low kick Demi menciptakan titik buta penglihatannya Dari serangan atas kepala Ditambah lagi dengan doping yang membuat kekuatannya makin bergelora lagi Fabrizio yakin satu pukulan besar ke kepala Yu akan membuat dia pingsan Tanpa ragu Fabrizio melakukan tinju pelanggaran itu Tapi tiba-tiba Yu mampu menghindarinya dengan gampang berkat gerakan weaving jitu ke kanan Fabrizio terkaget-kaget Ngeliat Yu bisa menghindari serangan titik buta tersebut Dan ternyata alasan karena Yu ngeliat serangan tersebut dari pantulan bayangan Fabrizio di atas kanvas Di celah kekagetan tersebut tanpa ampun Yu Menyiapkan counter dengan aura pandangan mata iblis gila yang membuat mata Fabrizio terbuka dengan lebar Dan tiba-tiba Sing! Sebuah counter punch yang sangat gila menghantamkan kepala Fabrizio dengan begitu kerasnya Sampai-sampai dia terpelanting berputar di udara Dan terlihat disana badan Yu memerah Ngeliat itu Marco terdiam seribu bahasa dengan raut wajah yang sulit diungkapkan oleh kata-kata biasa Apa yang sebenarnya akan terjadi berikutnya Kita cukupkan ceritain sampai disini ya guys Ya gimana kelanjutan pertarungan antara Fabrizio versus Yu Saksikan terus alur cerita The Boxing hanya di channel Focuser Anime Dan setiap ini